Melatih di dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita, melatih sabarnya tiga hal. Yang pertama, sabar goblata sebelum kita menjalani ketaatan. Jadi sebelum kita berbuat ketaatan, berbuat ibadah, ada hal yang harus kita sabari. Apa yang pertama? Tosfi'in niyak. Kita memperbagus niyak kita. Kemarin kita mau puasa, kita niyatin. Terus, sabar lagi. Masalah kita niatin. Sebelumnya kan ada niat. Setiap ibadah itu, al-ibadah yafadah biro'idhan niyak. Ibadah itu perlu dengan niat. Maka niatnya ini harus diperbagus. Berlian atau intan, mutiara bagi yang melakukannya. Jika dia meniatkan amalannya baik, maka itu menjadi baik. Namun, jika niatnya tidak baik, walaupun amalannya baik, maka tidak akan baik. Walaupun gambarannya bagus, tapi niatnya tidak bagus. Itu maka akan menjadi tidak bagus. Jadi yang pertama langkah itu dalam bersabar sebelum taat adalah kita berbagus niat. Yang kedua, ikhlas. Niatnya ditujukan karena Allah SWT dan Rasulullah. Dalam hadith, Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung dengan niat. Semua bergantung dengan niat. Seseorang yang dilakukannya bergantung dengan niat. Siapa yang meniapkan karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah, karena Rasul. Ya, para ulama menjelaskan, maka hijrahnya sendiri amal. Apa yang kita lakukan. Jadi harus kita berbagus niat kita dengan keikhlasan. Makanya, magamu diikhlas paling tinggi, makamu diikhlas paling tinggi itu melakukan amal. Karena Allah SWT sebagai Tuhan, jadi dia amal. Ada orang yang ikhlas, dia beramal, saya ikhlas. Amalnya kenapa? Karena ingin dimasukkan syurga, takut dengan nabi neraka. Ikhlas. Tapi belum tinggi keikhlasannya. Karena keikhlasan yang tinggi itu, beramal karena Allah. Allah mau masukkan syurga. Masuk syurga, Allah berhendak masukkan ke neraka, saya beramal karena Allah. Makanya seperti Alimah Muhammad bin Munkar, dia ketika menceritakan ada orang yang 16 kali pergi haji. 16 kali pergi haji. 15 kali pergi haji. Yang ke-16, ngajak muridnya. Ngajak muridnya. Waktu pergi haji, baru pakai-pakai yang diharam, mengucapkan. Alimah Muhammad bin Munkar, saya tidak mengucapkan. Tapi terdengar ada balasan. Alimah Muhammad bin Munkar, saya tidak mengucapkan. Alimah Muhammad bin Munkar, saya tidak memanggilmu. Si murid ini kaget mendengar. Gurunya mengucapkan. Tapi ada suara panggilan, aku tidak memanggilmu. Ini pertanyaan guru. Tapi si murid tidak berani bertanya pada guru nyusa. Sampai semua alam hadis selesai, baru bertanya. Jadi, mohon maaf nih, saya berjauh penasaran. Tidak sanggup menahannya lagi. Jadi saya harus nanya. Apa pertanyaan yang dia bilang? Tadi saya mendengar ketika engkau mengucapkan lebih. Aku penuhi panggilanmu. Saya dengar ada suara. Aku tidak memanggil. Gurunya nengok. Kamu dengar itu? Bukan sekali. 16 kali saya haji dengar itu. Tapi tidak menjadikan. Untuk pergi haji. Tidak menjadikan saya putusnya. Tidak menjadikan saya putusnya. Karena Allah SWT. Ya, haknya Allah. Ya. Tulus ikhlas. Yang paling murni, paling tinggi, paling abuk adalah. Melakukannya karena Allah. Bukan karena takut terapai neraka atau ingin dimasukkan ke dalam syurga. Yang paling buruk adalah riyah. Maka di sini disebutkan. Wasabru anishawai bariyah. Yang perlu disabarkan lagi. Sebelum beramal. Dari apa? Dari penyakit-penyakit yang bisa mengantarkan seseorang itu pada riyah. Bariyah ma'al. Kepadaan untuk selain Allah. Allah SWT. Riyah. Wa shabukul khafi.